Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan. Namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali. Yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa kekayaan tanpa kesehatan ibarat api tanpa oksigen. Dia akan padam dengan segera. Apalagi baru saja kita menyaksikan satu video singkat yang menceritakan pola pikir masyarakat di dunia yang terbalik-balik dan salah. Oleh karena itu, kami di Go Healthy berharap Anda adalah penonton kami yang setia dan juga pemikirannya dewasa dan terbuka. Sehingga menempatkan kesehatan pada prioritas utama dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu, mari izinkan kami Go Healthy bersama saya, Edwin Lau, memberikan Anda solusi yang terbaik untuk kesehatan Anda. Dan siapkan diri Anda untuk perubahan terbesar pada kehidupan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya kenalkan dulu Anda dengan para praktisi kesehatan hari ini. Ada Mbak Rita dan juga Mbak Preti. Salam sehat! Salam sehat! Yes, dan tentunya Pak Erwin, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Bapak dulu kesibukannya di dunia perbankan, benar ya Pak ya? Betul. Tapi sebagai koordinator security hampir di seluruh Indonesia. Betul Pak ya? Apakah sulit Pak pekerjaan ini dulu? Apalagi berhubungan dengan kondisi Bapak ingin sehat, tapi juga ingin sukses dalam karir? Untuk ngurus security nggak terlalu sulit ya. Malah gampang, Pak. Malah gampang ya. Sama lah, kayak mungkin bilang ngurus tentara surit nggak. Kalau ngurus tentara itu jauh lebih gampang daripada ngurusin orang sipil. Disiplin soalnya. Benar juga sih Pak. Sebelum kita lanjut, silakan sapa dulu Pak. Mungkin teman-teman dan keluarga, anak-anak mungkin yang sedang menonton saat ini. Mari silakan Pak. Halo, keluarga ku yang ada di Sawangan Depok. Dan juga mantan rekan-rekan kerjaku. Seluruh security yang ada dari Aceh sampai Kendari. Itu mungkin masih ingat saya, saya pensiun 3 tahun yang lalu. Semoga masih ingat sehingga kalau kita ketemu di jalan, kita saling berbagi cerita tentang bagaimana kehidupan setelah saya pensiun, bagaimana caranya mempertahankan pola hidup sehat. Salam sehat. Yes, itu dia luar biasa. Dan pemirsa, kita semua someday, suatu saat akan pensiun juga, pasti. Lalu bagaimana caranya kita mempertahankan kesehatan itu, tetap prima sampai masa pensiun. Nanti akan ada banyak solusinya. Tapi untuk sementara ini, mari kita kenalan dulu siapa-apa Erwin ini dan bagaimana. Penyakit ini mulai merangkak masuk ke dalam kehidupannya. Ini penting karena bisa jadi, terjadi pada kita semua. Mari kita saksikan. Erwin Di masa pensiunnya ini, ia merasa bersyukur masih bisa melakukan hal produktif dan tetap memiliki tubuh yang sehat. Erwin bercerita, beberapa tahun lalu, kadar gula darahnya pernah tercatat tinggi. Begitu pula dengan tekanan darah dan kolesterolnya. Sejak saya umur 50 tahun itu, tensi saya cukup tinggi, 160. Dari situ saya mulai mengkonsumsi obat-obatan penurun tekanan darah. Tak mau dirinya mengalami komplikasi penyakit, Erwin pun rutin mengkonsumsi obat dari dokter. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini di usia 58 tahun, ia bisa menikmati hidupnya dengan bahagia. Saya pakai teknologi laser juga tidur menjadi lebih enak ya, lebih gampang tidur, bangun juga lebih cepat, 120-80 tekanan darah, gula darah suatu itu sekitaran di bawah 200 selalu, 180 juga kolesterol selalu di bawah 200. Nah pemirsa, ini baru benar. Sering melakukan pemeriksaan kesehatan. Makan konsumsi obatnya ini sesuai dengan anjuran dokter secara rutin dan menggunakan teknologi laser, tidak tunggu-tunggu sampai penyakit datang dulu, langsung dipakai mencegah penyakit itu datang. Ini yang benar pemirsa. Hari ini biar mata kita terbuka, pikiran kita terbuka, dan kita langsung ambil aksi juga, apa yang Pak Erwin lakukan, lakukan juga. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita main, benar atau salah? Nah pernyataannya adalah bahwa hipertensi tidak bergejala, justru lebih berbahaya. Pak Erwin, benar atau salah? Benar. Kenapa benar Pak? Karena kita nggak tahu ya, nggak ada jembatan gitu ya, untuk, apa, alarm lah, bahwa kita tuh dalam kondisi sakit. Nah dulu waktu Bapak tensi tinggi, kolesterol tinggi, ada nggak badan kasih signal kepada Bapak? Kayaknya sih nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Kita tanyakan praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Jadi jawaban Pak Erwin sudah tepat, bahwa pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Hipertensi tidak bergejala, justru lebih berbahaya. Perlu dipahami, nggak semua orang hipertensi tuh ada gejalanya loh. Dua dari tiga pasien hipertensi justru tidak merasakan gejala. Oleh sebab itu, hipertensi ini sering disebut dengan the silent killer. Ketika dia tidak bergejala, mengakibatkan seseorang yang mengalami tensi tinggi jadi abai. Jadi nggak ngecek tensinya, jadi nggak minum obat. Akhirnya apa terjadi? Tiba-tiba terkena komplikasi. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami hipertensi, mau bergejala, mau tidak bergejala, ingat, cek tekanan darah di rumah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah konsumsi obat-obatan secara rutin. Lalu yang ketiga adalah terapkan kehidupan sehat, dan lengkapi semuanya dengan teknologi laser, seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Erwin. Baik pemirsa, saya ulangi sekali lagi, bahwa hipertensi tidak bergejala justru lebih berbahaya. Ya, pernyataan ini adalah benar. Pak, beneran itu waktu tensi tinggi, kolesterol tinggi, benar-benar tidak merasakan apa-apa? Nggak merasakan. Nah, lalu Pak Erwin ini, tahu teknologi laser itu dari mana Pak? Karena saya kan suka nonton ya, di TV itu, untuk bapak-bapak itu sukanya berita-berita begitu kan. Nah, salah satu stasiun TV itu ada yang menyiarkan masalah teknologi laser. Setelah Bapak pakai teknologi ini, apa saja manfaat yang sudah Bapak rasakan, terutama untuk kondisi kesehatan Bapak? Ya, itu karena memang saya nggak berasa, ya mungkin tahunya ya setelah kalau kita cek kesehatan gitu ya, nilai-nilai yang itu dia di standar semua, seperti gula darah, tekanan darah, kolesterol itu selalu normal. Memang dulu tensinya paling tinggi pernah di angka berapa sih Pak? 160 ya. Tensi dulu 160, sekarang ada di angka berapa Pak? Sekarang di 120. Bagus Pak, bagus. Oke, kalau kolesterolnya bagaimana Pak? Dulu di atas 200 ya selalu setelah medical check-up, 230, 240, sekarang sih 180. Bagus Pak, terus kan Pak? Gula darah juga. Oh, gula darah dulu sempat tinggi juga? Dulu gula darah tinggi, gula darah sewaktu ya, bahkan waktu saya mau PET scan itu udah suruh puasa 8 bulan tuh gula darah masih 110. Kalau PET scan kan harus di bawah 100. Iya, harus di bawah 100, betul. Nah, setelah itu sekarang berapa? Sekarang selalu di bawah 100 ya kalau puasa. Oke, bagus. Jadi juga sudah bagus. Kalau kita dengarkan tadi dari Pak Erwin bahwa memiliki tekanan darah tinggi dulunya, kolesterol juga tinggi, kemudian gula darah juga tinggi. Ini kan menandakan bahwa darahnya Pak Erwin itu tidak sedang sehat. Dan darah yang mengandung kolesterol yang tinggi dan gula yang tinggi itu bentuknya seperti darah yang lengket satu sama lain. Ya, dan mengalirnya pun tidak lancar. Ini menggambarkan pembuluh darah dan aliran darah yang normal dengan yang tidak normal. Yang normal itu adalah darah kita bisa mengalir dengan baik, dengan lancar karena memang darah punya peran utama dalam mengangkut oksigen dan zat gizi ke seluruh sel kita yang membutuhkan termasuk ke sel otak dan kembali juga ke jantung. Ketika seseorang kemudian menjalankan pola hidup yang tidak sehat, pola makan yang tinggi lemak dan tinggi natrium, serta kemudian kurang gerak, kurang tidur, itu bisa berdampak pada penyempitan pada pembuluh darah tersebut. Terjadi sumbatan karena kolesterol yang tinggi ataupun karena tekanan darah yang tinggi. Sehingga darah itu tidak bisa mengalir dengan baik. Bapak bisa lihat ya, darahnya hanya sedikit yang bisa lewat itu. Kebayangkan kalau seandainya sumbatan itu makin besar, maka makin membuat darah tidak bisa mengalir dan tentu resikonya adalah pecah pembuluh darah. Bisa ke jantung, bisa ke otak, dan bisa juga ke gagal ginjal. Teknologi laser punya cara kerja adalah memecah trombus atau sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah. Maka darah bisa mengalir dengan baik. Nah, akibatnya apa? Terjadilah penurunan tekanan darah, terjadilah penurunan kadar kolesterol, dan juga penurunan kadar gula darah yang setelah dialami oleh Pak Erwin. Nah, pemirsa yang memiliki resiko penyakit metabolik yang tinggi dan kemudian juga yang sudah mengalami hipertensi ataupun hiperkolestronemia, ataupun kemudian kadar gula darah meningkat, gunakan teknologi laser. Agar kemudian sumbatan-sumbatan di pembuluh darahnya tidak ada lagi. Tentu dengan dikombinasi dengan gaya hidup sehat. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Erwin, ya ini digunakan pada area pergelangan tangan kiri. Di mana nantinya teknologi laser ketika digunakan akan mengeluarkan tiga warna sinar terapi adalah laser merah, sinar biru, dan sinar kuning yang menyinari dua pembuluh darah utama, dan juga titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Nah, ini adalah titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Ada PC6, PC7, itu adalah untuk sekitar organ jantung. Ada juga HT4 sampai HT7, itu adalah titik akupuntur untuk kesehatan jantung itu sendiri. Dan ada LU7, 8, 9, itu adalah untuk kesehatan paru-paru. Nah, itu semua dioptimalkan dengan menggunakan teknologi laser. Nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan menembus ketiga lapisan kulit kita. Nantinya laser akan mengoptimalkan pembuluh darah dalam menghasilkan zat NO atau nitric oxide. Dengan adanya NO, pembuluh darah lebih terbuka sehingga tensinya menjadi lebih terkendali. Lalu yang kedua adalah NO ini menjaga kesehatan fungsi organ vital jantung, paru-paru, maupun otak. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, atau memang sudah mulai memasuki masa pensiun, yuk menjadilah orang yang lebih bijak gunakan teknologi laser dari sekarang. Pemirsa, saya ingin sampaikan juga terkait dengan lingkar perut. Kalau lingkar perut besar itu berpengaruh banget dengan kesehatan metabolik, karena dia langsung memiliki efek reaktif kepada fungsi insulin kita. Nah, jadi pemirsa yang memiliki lingkar perut untuk laki-laki yang sudah lebih dari 90 cm, ayo diukur ya, dan yang perempuan sudah lebih dari 80 cm, segera lakukan perubahan gaya hidup sehat. Karena itu sudah beresiko untuk gangguan penyakit metabolik. Dan jangan lupa, gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Mari, jadilah penonton yang tidak hanya menonton, tidak hanya teori, tapi penuh dengan aksi. Sama-sama kita gunakan teknologi laser ini untuk membantu meningkatkan kesehatan kita. Namanya adalah dokter laser atau eki laser dari GoGo Mall. Ini adalah sebolat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlah dan posisi titik-titiknya, semua sudah disesuaikan, sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser atau eki laser ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, segera dapatkan dokter laser atau eki laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari GoGo Mall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau eki laser dari GoGo Mall. Mari, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Pemirsa kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana kondisi kesehatan Anda saat ini, pemirsa? Jangan andalkan apa yang kita rasakan, apalagi pembuluh darah tidak kelihatan dengan mata kita. Tidak bisa. Kita bukan makhluk dari kaca, semuanya terlihat tidak pemirsa. Lalu bagaimana? Kita harus lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan Pak Erwin, narasumber kita hari ini, memberikan contoh yang paling benar. Apa yang dokternya instruksikan, dia ikuti. Dan yang dia tonton, langsung dia ambil namanya teknologi laser. Dia pakai sehari-hari sehingga kondisi kesehatan yang tadinya merah semua angkanya, sekarang semuanya sudah kembali normal. Pak, manfaat apa lagi yang Bapak rasakan yang paling berkesan dari teknologi laser ini? Mungkin kualitas hidup kita bisa lebih baik ya, dengan adanya angka-angka yang standar. Sehingga juga tidur itu, mungkin karena juga olahraga ya. Biasanya itu jam 8, jam 9 kita sudah ngantuk. Terus pagi juga kita bangun dengan fisik lebih segar. Karena saya lihat juga, ada ya teman-teman ya, kayak tidur duluan, tapi bangunnya belakangan. Tapi kok masih ngantuk? Enak ya Pak tidurnya ya Pak. Saya yang tidur belakangan, bangun duluan aja, ya Alhamdulillah sudah segar. Tapi memang saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Erwin. Tidur lama itu belum tentu berkualitas. Banyak orang yang tidurnya sudah lebih dari 8 jam, 9 jam, sampai 10 jam. Pada saat bangun, ih kok gak enak badannya? Ya karena tidak berkualitas. Nah apa yang dijalankan oleh Pak Erwin, Pak Erwin tidur cukup, tapi berkualitas. Nah itu yang bagus, itu yang kita kejer Pak. Dan tidak cuma tidur ya, ini berhubungan dengan makan juga. Makan banyak, tanpa kualitas, belum tentu. Sehat pemirsa. Lalu mungkin pemirsa, saya makan, apa jadinya? Saya mau sehat, tapi saya tetap mau menikmati hidup, apalagi saya juga mungkin punya hipertensi. Apa yang harus saya lakukan? Ini dia. Taukah Anda tips pola makan untuk pasien hipertensi? Silahkan praktis yang kesehatan. Nah ini untuk pemirsa yang sudah menerita hipertensi, ataupun yang memiliki resiko untuk menerita hipertensi, wajib dengarkan ini. Sarat dietnya adalah yang pertama, asupan natriumnya harus rendah. Tetapi kalium, magnesium, kalium harus ditingkatkan. Karena dia bisa membuat tekanan darah menjadi lebih rendah. Nah yang kedua adalah, lemak jenuhnya harus diturunkan, tapi lemak tidak jenuhnya harus ditingkatkan. Karena itu berhubungan dengan kesehatan kualitas pembuluh darahnya. Nah kemudian yang ketiga, gula harus diturunkan, tapi serat harus ditingkatkan. Ini terkait dengan kontrol gula darah yang juga meningkatkan risiko hipertensi. Nah seperti apa bentuk makanannya? Kita lihat di layar berikut ini. Piramida yang paling bawah itu harus dikonsumsi dalam jumlah yang lebih besar. Sedangkan yang piramida atas itu dikonsumsi paling sedikit. Nah paling bawah apa? Sayur dan buah-buahan tingkatkan konsumsinya pemirsa minimal 3-5 porsi per hari. Lalu yang kedua, makanan pokoknya jangan hanya dari nasi dan gandum saja, tapi kita kombinasi dengan umbi-umbian. Seperti kentang, ubi, karena mereka sangat tinggi kalium, magnesium, dan zat-zat mikronutrien lainnya. Dan kemudian gunakan susu sebagai sumber kalsium, tapi cari yang rendah lemak, dan protein hewani yang rendah lemak seperti dari ikan. Dan kemudian batasi untuk kacang berlemak dan minyak, serta kurangi asupan gula dan garam. Tentu semua zat ini akan masuk ke dalam tubuh dengan baik ketika kualitas darahnya bagus. Oleh karena itu kualitas darah ditingkatkan, salah satunya dengan penggunaan teknologi laser. Perbaiki gaya makannya, perbaiki pola tidurnya, perbaiki olahraganya, dan gunakan teknologi laser secara rutin. Mengenai teknologi laser, Pak Erwin ini sudah pakai secara rutin. Nah Pak Erwin, dipakainya berapa kali sehari? Kalau saya pakai setiap malam ya, satu jam. Satu kali Pak, satu hari? Satu kali satu hari. Kamu perlu ditingkatin nih Pak? Oh gitu ya. Bisa sampai dua kali sehari. Durasinya berapa Pak? 60 menit. Tinggal ditambahin aja ya, sekali sehari lagi pada pagi hari. Jadi totalnya dua kali sehari. Sebenarnya ada alasannya pemirsa di rumah. Kenapa dianjurkan penggunaan teknologi laser itu adalah dua kali sehari. Kita sama-sama lihat ya, jadi tubuh kita ini memiliki satu siklus yang kita sebut dengan siklus sirkadian. Siklus ini merupakan siklus alami di tubuh kita. Jadi cara kerja laser itu juga mengoptimalkan siklus tersebut bekerja dengan lebih baik. Jadi ketika Anda gunakan pada malam hari, nantinya teknologi laser akan membantu tubuh Anda untuk memproduksi hormon melatonin dengan optimal. Hormon melatonin itu akan membuat Anda tidurnya menjadi lebih nyenyak, lebih lelap, lebih berkualitas. Dan tidur yang lebih berkualitas ini otomatis akan menghasilkan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol yang lebih terkendali. Nah sebalik ya, ketika Anda gunakan pada pagi atau siang hari, ya nantinya tubuh Anda akan dioptimalkan kembali dalam menghasilkan hormon serotonin. Hormon serotonin ini akan memicu lonjakan energi di dalam tubuh Anda. Nah ketika akan memicu lonjakan energi, dia akan menggunakan banyak gula dan kolesterol di dalam tubuh Anda untuk diubah menjadi energi. Jadi proses metabolisme tubuh menjadi lebih optimal. Oleh sebab itu, saya sarankan untuk Pak Erwin dan juga pemirsa di rumah, yuk gunakan teknologi laser dua kali sehari untuk mengoptimalkan siklus sirkadian pada tubuh Anda. Nah Pak, ada juga ekstensi di teknologi laser ini yang dipakai di rongga hidung namanya intranasal. Pernah dipakai nggak Pak? Belum. Tapi di kemasannya ada tuh Pak? Ada. Tapi belum pernah dipakai? Belum pernah. Penasaran nggak? Ini manfaatnya apa untuk saya? Penasaran sih. Nah oke, silahkan dijelaskan. Ya, intranasal itu kan digunakan di hidung ya. Di rongga hidung kita ini banyak sekali pembuluh darah kecil di area hidung yang tersambung ke pembuluh darah di otak. Dan di otak itu kan ada kelenjar pineal yang punya peran untuk memproduksi berbagai hormon dalam aktivitas kita dan dalam keseimbangan metabolik. Jadi ketika digunakan di hidung, maka dia akan menstimulasi pembuluh darah kecil di sekitar hidung. Dan kemudian melanjutkan stimulasi baiknya adalah ke seluruh pembuluh darah yang besar di otak tersebut. Hasil yang kita dapatkan, mencegah serangan struk berulang ya, kesehatan kognitif kita meningkat. Peredaran darah di aliran kepala itu, di pembuluh darah kepala itu menjadi lancar. Dan kemudian juga bisa untuk mencegah sakit kepala, sinusitis ya, dan kemudian dimensia, dan juga untuk meregenerasi sel darah. Karena dia ada di panca indera kita, ya di mata, di hidung, di telinga, maka fungsi panca indera itu pun akan membaik. Jadi pemirsa ini digunakan lengkap dengan yang di pergelangan tangan. Karena bekerja memiliki keunggulan masing-masing ya. Karena kita ketahui bahwa pembuluh darah besar di tangan untuk bisa menjangkau ke kepala dengan adanya intranasal itu lebih mudah untuk dicapai ke pembuluh darah di kepala. Pak Erwin ini tahu bahwa sudah ada faktor resiko nih, hipertensi, kolesterol tinggi, gula darahnya mulai tinggi. Ya saya sebut dengan calon diabetes, segera take action menggunakan teknologi laser sebagai upaya pencegahan dari komplikasi. Terlebih lagi Pak Erwin kan sudah memasuki masa pensiun ya, tentunya ingin menikmati masa pensiun dan lansia dengan lebih baik. Salah satu yang disiapkan oleh beliau adalah dengan menggunakan teknologi laser. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Anda pemirsa di rumah yang sudah mulai pensiun, mau memasuki masa lansia, ada tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, yuk dari sekarang kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser. Ingat pemirsa di rumah, kita disini setiap hari membagikan ya informasi mengenai kesehatan, informasi mengenai teknologi laser untuk Anda pemirsa di rumah. Nonton berkali-kali tidak akan ada manfaatnya, ada manfaatnya baru ketika Anda melakukan tindakan dengan menggunakan teknologi laser. Jadi segera gunakan teknologi laser dari sekarang. Jadi pemirsa bagi Anda pengen lihat bagaimana sih perubahan dari Pak Erwin ini sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Mari sama-sama kita lihat. Pak Erwin, ini riwayat kesehatan dari Pak Erwin. Yang pertama dulu sebelum menggunakan teknologi laser, ini yang terjadi. Tekanan darah sisolognya tinggi, 160 angkanya. Kadar gula darah puasa sempat 110. Dan kadar gula darah sewaktu tinggi, 220. Tidak cuma itu, kolesterol ikut-ikutan. Paling parah sebesar 230. Ini dikatakan tidak enak. Kualitas hidupnya menjadi menurun, kualitas kesehatannya juga menurun. Setelah menggunakan teknologi laser, berubah pemirsa. Ini mari kita lihat. Yang pertama, tekanan darah terkendali, 120 per 80. Bagus. Kadar gula darah puasa terkendali sekitar 80 angkanya. Kadar gula darah sewaktu stabil di bawah 200. Dan terakhir nih, kualitas tidur menjadi lebih bagus. Wah, luar biasa. Bagus banget. Tapi sebelum kita berpisah, Pak, silakan ajak pemirsa dan penonton kami Go Healthy. Mohon ajak mereka, Pak, sama-sama menggunakan teknologi laser dan hidup sehat. Teman-temanku, saudara-saudaraku, yuk sama-sama kita menggunakan teknologi laser ini. Jangan sampai kita berpikiran bahwa setelah pensiun, kita punya apa, kita punya kos-kosan, atau kita nanti beli tanah. Tolong sisihkan sedikit dana untuk memperbaiki kualitas hidup dengan memakai teknologi laser. Terbukti dengan saya memakai teknologi laser ini, kualitas hidup saya meningkat. Ini terbukti dari hasil-hasil lab saya saat saya melakukan check-up ke dokter, berada dalam range yang normal. Baik itu kolesterol, gula darah, tekanan darah, Alhamdulillah dalam kondisi normal. Mari sama-sama kita menggunakan teknologi laser. Luar biasa, Pak Erwin. Sekali lagi, terima kasih banyak atas keadaan Pak Erwin. Kami merasa terhormat. Saya yakin pemirsa juga dapat motivasi yang baru. Kita doakan Bapak sukses selalu, panjang umur, dan tetap sehat, Pak. Dari pengalaman Pak Erwin, dari kita semua di sini yang sudah memakai teknologi laser, kami anjurkan sekali lagi mari gunakan teknologi ini untuk kebaikan diri Anda sendiri bersama keluarga. Mari sama-sama kita pakai yang namanya dokter laser atau eki laser dari Gogomol. Inilah teknologi laser itu. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari dokter laser atau eki laser, Ini saat dipakai 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam murah tinggi. Harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, suruh gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, take action sekarang juga dapatkan dokter laser atau eki laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detailnya juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkannya yang asli, berkualitas, bermanfaat, juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau eki laser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Grow Healthy!